Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya semoga Anda semua mendapat keberuntungan di hari-hari lelah yang Anda lewati. Selamat beristirahat. Sedikit untuk intermezzo, saya kemukakan di sini tentang sima. Termasuk ajian. Sima ya. Ajian ragamaung. Ajian ragamaung ini sima ya. Jadi sima itu buat orang terkesima. Sima itu buat orang terkesima oleh kita. Ini termasuk mantra juga. Mantra itu ada singlar, ada ajian, ada jampe, ada jangjawokan, ada kinasihan, asihan, atau pelet, atau penarik. Ada juga yang namanya jampe, ajian, singlar, asihan, jangjawokan. Satu lagi apa tuh? Apa tuh? Kan ada yang namanya asihan, ada yang namanya singlar, ada yang namanya jampe, ada yang namanya ajian, ada yang namanya jangjawokan. Ada yang namanya apa ya? Apa lagi saya? Wanya sudah dijelaskan ya? Sudah dijelaskan. Di konten-konten sebelumnya bisa dicari saja. Ini untuk menarik agar orang tuh terkesima. Salam malian, salam kopi hitam. Salam malian, salam kopi hitam. Agar orang tuh ketika melihat kita tuh serab, salam lah. Terkesima lah, gitu. Jadi wibawa, wibawa keluar, karismatik. Karismatik. Zodiac Aries dan Zodiac Leo ini ada bagian untuk membaca ini. Juga jodiac segitarius. Membaca simak. Perlu ya, terkadang orang kan ada, tidak punya wibawa. Tidak punya wibawa, ada. Kan kita tidak mau direndahkan ya. Oh, wibawanya uang. Ya, sama kan sih, dengan uang. Wibawanya Penampilan. Wibawanya pangkat. Wibawanya Kedudukan. Wibawanya turunan. Wibawa kan simak. Sama, sama-sama. Tidak terlihat dalam-dalamnya tuh. Yang terlihat kan dohirnya. Ya. Seperti mantra ini terlihat. Tulisannya kan begitu. Begitu juga uang. Uangnya terlihat. Tapi dalamannya yang membawa simak. Tidak terlihat. Jadi, sama lah pokoknya. Begitu ya. Wah, dia berwibawa sekali. Ini saya ketarik seolah simaknya. Uh, serap. Karena apa? Karena apa? Karena uangnya. Uh, dia wibawa sekali. Karena apa? Kendaraannya. Bagus. Uh, dia wibawa sekali. Karena apa? Penampilannya. Keren. Uh, dia wibawa sekali. Karena apa? Raganya. Keren. Oh, dia wibawa sekali. Karena apa? Pekerjaannya. Bos. Saya pernah bermaksud mau melamar kerja jadi bos. Pernah suka ke cewek. Saya pernah suka ke cewek-cewek itu. Pingin. Pingin bos. Wah. Kata saya, saya mau melamar dulu jadi bos. Mana ada katanya. Melamar langsung jadi bos. Saya candahin cewek itu ya. Masih ada ceweknya. Masih ada. Mudah-mudahan melihat ya. Kalau saya tidak, tidak punya wibawa. Biasa saja. Oh, itu topi saya wibawa melihat topi. Karismatik topinya. Wah. Ini dikasih ya. Sama. Berarti saya pakai sima juga. Simanya topi. Oh, itu kalung penarik wibawa. Oh, saya ketarik sama itu tuh. Handphone-nya seharga Rp 30 juta. Misalkan. Lebih dari itu. Oh, dia wibawa sekali tuh. Keluar dari mobil. Seharga. M-M-an ya. Jadi banyak lah. Pokoknya pada pakai rata-rata sima itu. Walaupun tidak berupa tulisan. Berupa barang. Kan sudah disimple kan. Begitu ya. Berupa barang. Wah, saya tertarik tuh sama apa? Sama Batu Ali. Tuh, Batu Ali. Tapi terkadang ada orang yang tidak berwibawa walaupun dia kaya harta. Kan ada. Oh, saya tertarik. Kepada dia. Ilmunya tinggi. Ilmunya itu gaib. Jadi banyak cara memperoleh wibawa. Nah, cara memperoleh wibawa. Nah, ini. Gimana ya? Jadi ada yang berupa mantra, ada yang berupa benda, ada yang berupa ya. Macam-macam lah pokoknya. Dan wibawa itu penting. Wibawa itu penting. Penting punya wibawa. Tapi bagaimanapun dibuat-buat wibawa itu. Ketika sudah menemukan kelemahannya. Ya, tahu. Kita sama-sama manusia ternyata ya. Sama-sama manusia. Apa yang mau kita banggakan sebenarnya? Apa yang mau kita tinggikan sebenarnya? Apa yang mau kita sombongkan maksudnya? Bukan mau kita banggakan. Mau kita sombongkan. Kalau bangga perlu sebagai wujud syukur. Perlu ya. Sebagai wujud syukur. Bukan sebagai kesombongan diri. Tapi ada yang mungkin sebagian. Tapi bukan. Bukan Anda. Ada yang mungkin sebagian. Tapi bukan Anda. Yang membuat kebanggaan itu sebagai kesombongan. Nah, itu mungkin kurang baik ya. Mungkin. Oh, dia bersih mah. Apa rambutnya panjang? Kebiasa ini tidak panjang-panjang. Segini saja. Pengen dicukur. Sebenarnya nanti sudah punya uang dicukur ya. Cukur. Nah, jadi Acleo, Segetarius, Aries, yang berelemen api. Inilah Sima. Raga Mau. Raga Mau ya. Kenapa Maung? Maung itu manusia unggul. Macan. Kiratanya dikira-kira, tapi nyata manusia unggul. Maung itu. Bahasa Sunda, Maung. Bahasa Indonesia-nya macan. Atau harimau. Macan itu terbagi. Wah, panjang lagi nanti ya. Macan itu terbagi. Macan tutul, macan belang, macan kumbang, macan putih. Macan putih ya. Karena memang berwibawa kan. Jadi, ini ada namanya ilmu pencocokan. Ini ilmu pencocokan namanya penyesuaian, munasabah penyesuaian. Karena macan itu terlihat memang berwibawa. Nah, dipakailah dari sini macan atau maung. Maung itu bahasa Sunda. Nah, kiratanya. Maung itu kiratanya. Ini menurut saya ya. Manusia unggul. Yang saya ketahui juga dari yang lain. Kiratanya manusia unggul. Maka jadilah manusia unggul. Maksudnya begitu. Kodamnya Maung. Ya harus jadilah manusia unggul. Paham kan? Semoga paham ya. Tidak paham? Tidak apa-apa. Pengertian itu kan bisa berbeda-beda. Pemahaman bisa berbeda-beda. Daya tangkap bisa berbeda-beda. Makanya pertanyaan itu perlu. Yang perlu itu kita mencari. Ilmu itu perlunya mencari. Kalau untuk mengerti, kita memiliki IQ yang berbeda-beda. Tapi Aries, Leo, Sagittarius IQ-nya 140 lebih. Percaya nggak? IQ-nya 140 lebih. Kan motivasi. Ya, motivasi. Oh, ada yang kurang dari itu ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting mencari. Sima. Ge'eman aing siluman ageng. Bulti kuku. Bulti na' mbun-mbunan. Waludra bayu sungara. Luncat kabojong. Cariang. Dipunggu ku ulang-ulang. Disangga ku batara mentah. Raga maung tutunggangan aing. Begitu bunyinya. Ge'eman aing siluman ageng. Bulti kuku. Bulti na' mbun-mbunan. Galudra bayu sungara. Luncat kabojong. Cariang. Di punggu ku ulang-alung. Di sangga ku batara mentah. Raga maung tutunggangan aing. Saya bacakan lagi. Sekali lagi ya. Ge'eman aing siluman ageng. Bulti kuku. Bulti na' mbun-mbunan. Galudra bayu sungara. Luncat kabojong cariang. Di punggu ku ulang-alung. Di sangga ku batara mentah. Raga maung tutunggangan aing. Mantra simah raga maung. MbunCast.